Bukalah dirimu, siap dinilai, siap dikritik, siap diisi Bahkan dari musuh, kadang-kadang musuh kita itu bisa menunjukkan Dimana kelemahan, dimana kekotoran diri kita Secara lebih terus terang Cuma ya kalau memang kita tertutup, gak bisa dikritik, gak bisa diberi masukan Ya gak bisa kita membersihkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dari Syekh Abdusomad di Syair Salikin Saya kutipkan sedikit tentang Gimana sih caranya mujahadah dan riadroh untuk taskiyatun nafas Jadi ini tips-tips dari Syekh Abdusomad Gimana Pak saya bisa lebih mudah belajar tasawuf Kalau ada yang tanya begitu lebih mudah melakukan mujahadah dan riadroh Yang pertama tips dari Syekh Abdusomad Al-Falimbani Ini bagi orang-orang yang menempuh jalan tasawuf adalah Mencari guru Ini jalan yang lebih mudah Berguru kepada Syekh yang mursid Yang mengetahui akan segala aib nafsunya Yang masih berada Nafsu kita maksudnya yang masih berada pada nafas amarah Dengan mengambil bayat dan talke mikir dalam satu torekot Yang bersambung sanat Syekh tersebut dari guru-gurunya Sampai kepada Rasulullah Ini jalan paling mudah Paling selamat Mencari guru Mencari mursid Apa tidak bisa Pak saya belajar sendiri Ya mungkin orang-orang tertentu dengan kapasitas tertentu Atau dengan kesungguhan keistikomahan tertentu bisa Tapi ada guru itu lebih memudahkan Karena kadang-kadang kita itu susah untuk objektif membaca kelemahan dan kekurangan kita sendiri Perlu orang lain yang membacakan Tapi kalau orang lain sembarangan kan nanti khawatirnya juga keliru Carilah yang pasti ahlinya Sebagaimana penyakit fisik Itu kan banyak yang kita tidak tahu Meskipun mungkin sekarang kalian bisa nyari google lah Beli buku ke dokteran lah Tapi kan kita tidak tahu pasnya kita itu sakit apa Kalau tidak berkunjung ke dokter Nah demikian pula Kalau ini penyakit batin Jadi untuk Yang bisa mendiagnosis janjani batin kita itu sakit apa Kekurangan apa Itu ya pastinya seorang guru Karena untuk membersihkan diri itu kan harus tahu kotorannya apa Cara membersihkannya bagaimana Dan itu yang tahu ya seorang guru Seorang mursid Maka tips dari Syekh Abdus Somad yang pertama Biar kita efektif mujahadah dan riadah untuk taskiyatu novusnya Carilah guru atau mursid Lebih tepat guna Tapi saya juga pintar wapak Saya membaca sudah buku banyak sudah ngerti Jangan lupa Ilmu tasawuf ini ada Tidak sekedar ilmu yang dihafalkan Tapi ilmu yang dijalankan Lebih aman kita Tanya orang yang memang sudah menjalani Sudah ngerti Sehingga Mampu menunjukkan rutenya pada kita Kadang-kadang memang Kita ini merasa sudah tahu Tapi Begitu ngerti orang yang Ilmunya lebih tinggi Baru sadar ternyata selama ini kita tidak tahu apa-apa Al-Quran menyindir situasi semacam ini kan Dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir Teman-teman pasti ingat ya Kisah populer ini Bagaimana Nabi Musa yang merasa Aku ini orang paling pinter di muka bumi Kemudian oleh Allah Dikenalkan dengan Nabi Khidir Nabi Musa yang merasa sudah pinter ini Bolak-balik kaget dengan Cara berfikirnya Nabi Khidir Ditumpangi orang kapal Kapalnya malah dirusak Itu secara akal saya tidak nyambung Harusnya terima kasih atau membayar kok malah Kapalnya dirusak Kemudian Ketemu anak kecil Tiba-tiba anak kecilnya ditusuk dibunuh Wah Itu juga tidak make sense sama sekali Tidak masuk akal sama sekali Tapi nanti belakangan Setelah dijelaskan oleh Nabi Khidir Barulah Nabi Musa sadar bahwa Iyalah ternyata selama ini Wawasanku kurang luas Kalau Nabi Khidir Enak dapat informasi langsung dari Allah Sehingga ilmunya Wawasannya komprehensif Sampai bisa menjangkau Masa depan Sampai tahu detail paling kecil Dan seterusnya Nah ini Pentingnya kita Untuk Seorang guru Yang mampu nonton Yang wawasannya Pastinya jauh lebih luas Lebih pengalaman Daripada kita Yang pertama itu Tipsnya Tips yang kedua Akan lebih mudah Mujahadah dan riadah atau taskiyatun nafes itu Kalau banyak temannya Kalau banyak temannya Yang sama-sama Suluk Sama-sama Menempuh jalan torekot Jadi Kalau ada temannya kan enak Bareng-bareng Saling mengoreksi Saling memberi masukan Tips kedua Jadi Kalau jalan sendirian Itu kan riskan Kalau keliru-keliru Tidak ada yang meluruskan Kalau Apa Tersesat Tidak ada yang mengingatkan Jadi lebih enak Ada murid Yang lain Yang sama-sama Melakukan perjalanan Ada temannya Itu yang kedua Jadi tips kedua Cari teman Dengan minat Dan semangat yang sama Jadi selain cari guru Cari teman Yang ketiga Keterbukaan Jadi keterbukaan Itu berarti apa Bukalah dirimu Siap dinilai Siap dikritik Siap diisi Jadi kalau dalam bahasa agama Dalam bahasa tasawuf Itu step pertama Seorang salik Itu pastilah Adalah taholi Taholi Itu Membersihkan Kotoran-kotoran Batin yang ada Dalam diri kita Nah untuk Membersihkan Ini kan kita harus Tahu kotorannya Apa Bisa kita Muhasabah Tapi kadang-kadang Lewat Muhasabah pun Tidak terjangkau Karena mungkin Ego kita Itu kan Biasanya Sering Menghalangi Objektivitas kita Membaca diri kita Sendiri Maka Ada salah satu tips Dari saya Abdusomad Bukalah dirimu Siaplah untuk Dikritik Bahkan dari musuh Kadang-kadang Musuh kita itu Bisa menunjukkan Dimana kelemahan Dimana kekotoran Diri kita Secara lebih Terus terang Cuma ya Kalau memang kita Tertutup Tidak bisa dikritik Tidak bisa Diberi masukan Yang tidak bisa kita Membersihkan diri Maka tips ketiga Adalah Siap dinilai Dan Dikritik Sehingga Kalau ada orang lain Memberi masukan Orang lain Memberi Kritikan Kita bisa menerima Kemudian Dijadikan media Untuk Tazkiatu Nafas Kemudian Yang kedua Tipsnya Adalah Bergaul Dan Bercampur Dengan orang Banyak Tujuannya Apa Untuk Bisa Mengambil Pelajaran Jadi Bersama Orang Banyak Itu Ya maksudnya Boleh Kita artikan Tidak harus Menjauh Dari tengah Masyarakat Kita tetap Bareng-bareng Orang lain Sambil Banyak Belajar Dari orang Lain Itu Jadi Misalnya Lihat Orang Lu Orang itu Kok Kasar Gitu Kok Gampang Marah Gitu Jangan-jangan Aku juga Begitu Saya coba Lihat Dalam diriku Ada Tidak Kualitas Seperti Itu Orang itu Kalau Ngomong Isinya Keras Semua Isinya Makian Semua Ada Tidak Kualitas Yang itu Dalam Diriku Itu Gunanya Bergaul Dengan Orang Banyak Itu Seperti Jargon Yang sering Kita Pakai Setiap Orang Adalah Guru Nah Ini Jadi tips Dari Sheikh Abdus Somad Jadi Untuk Melakukan Riyatoh Mujahatah Taskiyatun Afasiyo Selain mungkin Ada amalan-amalan Tertentu Ada tips Lebih mudah Untuk Pembersihan Jiwa Yaitu Cari Guru Yang Tepat Cari Mursid Yang Sesuai Carilah Teman Seperjalanan Dengan Minat Dan Semangat Untuk Melakukan Suluk Yang Sama Kemudian Bukalah Dirimu Siaplah Dikoreksi Siaplah Dikritik Kemudian Yang Keempat Belajarlah Dari Banyak Orang Lain Di Sekelilingmu Sehingga Tidak Harus Ngalami Sendiri Atau Menjalani Sendiri Keburukan Keburukan Itu Tapi Engkau Bisa Membentengi Dirimu Dari Dengan Jalan Belajar Dari Kesalahan Kesalahan Orang Lain Nah Ini Empat Tips Jadi Berarti Apa Kalau Belajar Tasawuf Itu Yang Pertama Perhatikan Level Kemudian Yang Kedua Bersihkan Dirimu Taskiyatun Nafes Dengan Jalan Mujahata Dan Riyadhah Tips Tips Nya Empat Tadi Oke Masih Dari Sairus Salikin Kemudian Nah Ini Tentang Tadi Kalau Tadi Taskiyatun Nafes Sekarang Tentang Nafes Tentang Diri Kita Kalau Dalam Zairus Salikin Kalau Kemarin Kita Belajar Imam Ghazali Kan Ngertinya Nafes Itu Ada Tiga Ada Amarah Ada Lawamah Dan Puncaknya Mutmainah Kalau Menurut Sheikh Abdus Somad Nafes Itu Ada Tujuh Tingkatannya Yang Pertama Amarah Yang Kedua Lawamah Yang Ketiga Mulhamah Yang Keempat Mutmainah Yang Kelima Rodiyah Yang Keenam Mardiyah Yang Ketujuh Kamilah Jadi Kita Taskiyatun Nafes Tapi Ayo Dilihat Nafes Kita Ada Di Level Mana Kalau Tadi Level Belajarnya Sekarang Level Nafes Ada Amarah Lawamah Mulhamah Mutmainah Rodiyah Mardiyah Kamilah Amarah Itu Nafes Kita Yang Masih Angkara Murkah Masih Nyaman Masih Senang Dengan Keburukan Dengan Kejahatan Jadi Masih Menikmati Perbuatan Perbuatan Yang Dilarang Jadi Itu Amarah Kalau Amarah Negatif Pokoknya Ini Tidak Susah Untuk Dipahami Kalau Jiwa Kita Melakukan Kejahatan Dan Senang Melakukan Keburukan Kok Menikmati Levelnya Berarti Masih Amarah Naik Satu Level Adalah Level Lawamah Lawamah Ini Nafes Yang Ya Dia Sudah Tahu Mana Baik Mana Buruk Mana Yang Boleh Mana Yang Jangan Mana Yang Halal Mana Yang Haram Cuma Dorongan Untuk Melakukan Yang Buruk Melakukan Yang Jahat Ini Kuat Dalam Dirinya Selalu Terjadi Pertarungan Antara Yang Baik Dan Yang Buruk Ini Dan Dia Masih Sering Terjerumus Dalam Yang Keburukan Dan Dosa Meskipun Nanti Menyesal Ini Lawamah Kalau Yang Amarah Tadi Misalnya Teman Teman Apawes Anak Anak Mudah Ini Gemarnya Apa Surveying Nonton Di internet Itu Yang Jelek Jelek Misalnya Itu kan Kamu Tahu Dosa Tapi Kalau Kamu Senang Enak Meskipun Dosa Tapi Asik Yang Kayak Gini Ini Itu Berarti Nafsumu Masih Amarah Tapi Kalau Kamu Iya Pak Menurut Saya Ini Dosa Saya Tapi Bolak Balik Kok Tergelincir Kesini Saya Sebenarnya Menyesal Tapi Kok Besok Terus Tergelincir Kesini Lagi Sebenarnya Saya Tidak Boleh Buka Situs Gini Tapi Kok Tergoda Kadang Iklannya Itu Memang Yang Begitu Begitu Ini Berarti Masih Mudah Terjerumus Meskipun Kamu Tahu Itu Salah Ini Namanya Lawama Biasanya Cirinya Nafsu Yang Lawama Itu Ketika Kamu Mohasabah Terus Kamu Banyak Menyesal Ya Allah Aku Kok Bisa Begitu Aku Kok Melakukan Itu Padahal Itu Dosa Ini Level Mu Adalah Level Lawama Kebalikannya Lawama Itu Mulhamah Mulhamah Itu Satu Akar Kata Dengan Ilham Orang Yang Oleh Allah Diberi Inspirasi Kebaikan Dalam Dirinya Kalau Mulhamah Ini Juga Situasi Pertarungan Seperti Lawama Kalau Cuma Bedanya Kalau Di Lawama Tadi Yang Sering Menang Adalah Yang Dosa Sehingga Orang Menyesal Tapi Di Mulhamah Orang Menang Kebaikannya Cuma Cuma Di Akhirnya Kalau Tadi Yang Lawama Akhirnya Merasa Menyesal Cuma Mulhamah Ini Ya Sudah Melakukan Kebaikan Tapi Kadang Kadang Rindu Untuk Melakukan Melayani Kenikmatannya Nafsu Tadi Kalau Hubungannya Sama Misalnya Surfing Di Internet Yang Begitu Begitu Tadi Kalau Yang Mulhamah Itu Tetap Kamu Tidak Saya Tetap Tidak Buka Situs Itu Merusak Tapi Terus Kamu Membayang Bayangkan Sebenarnya Yoh Pingin Juga Buka Yang Kok Nyam Kok Enak Kalau Buka Buka Itu Rasanya Hasrat Terpenuhi Kalau Buka Buka Itu Meskipun Tidak Kamu Buka Ini Namanya Nafasmu Masih Mulhamah Masih Ada Rindu Terhadap Kenikmatan Nafsu Yoh Definisikan Sendiri Kenikmatan Nafsu Itu Kalian Kalian Mungkin Pernah Melakukan Apa Yang Itu Dusa Terus Kemudian Tidak Sekarang Saya Tidak Mau Lagi Saya Harus Baik Sekarang Tapi Kadang Kadang Ya Ada Dulu Enak Sebenarnya Tapi Kok Tidak Boleh Ada Rindu Kepada Kenikmatan Nafsu Nafasmu Ada Di Level Mulhamah Masih Lebih Mending Daripada Law Amah Karena Dalam Mulhamah Yang Engkau Menangkan Adalah Bukan Dosanya Bukan Keburukannya Tapi Kalau Dalam Law Amah Yang Dimenangkan Adalah Dosanya Sebenarnya Kalau Teman-Teman Yang Ikut Ngaji Ini Kan Insya Allah Kalau Ilmunya Tentang Baik Buruk Sudah Ngerti Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Sudah Lengkap Wawasannya Tinggal Memang Dalam Hidup Kita Memilih Yang Mana Kalau Engkau Memilih Yang Law Wama Engkau Menangkan Nafsumu Engkau Kalahkan Ilmumu Level Law Wama Hidupmu Akan Diwarnai Penyesalan Penyesalan Kalau Engkau Memilih Mulhamah Engkau Sudah Benar Jalan Sudah Lurus Karena Ilmu Engkau Menangkan Atas Nafsu Ya Meskipun Kadang-kadang Pingin Tergoda Oleh Kenikmatan Kenikmatan Nafsu Dan Tidak Engkau Layani Ada Naik Lagi Satu Level Yaitu Level Mutmainah Kalau Yang Level Mutmainah Ini Level Yang Sudah Stabil Sudah Meleh Kebaikan Dan Sama Sekali Tidak Tergoda Tidak Ingin Kembali Pada Kenikmatan Nafsu Nah Ini Berarti Sudah Mutmainah Kalau Mengikuti Firmannya Allah Di Surat Al-Fajr Itu Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutmainah Irji'i Ilarubiki Rodiyata Martiyah Jadi Kalau Levelnya Sudah Mutmainah Nafs Ini Sudah Dipanggil Oleh Allah Untuk Kembali Padahanya Dengan Rodiyah Dan Martiyah Jadi Ini Level Mutmainah Level Yang Sudah Stabil Ada Di Level Keempat Masih Ada Lebih Tinggi Kalau Di Imam Ghazali Sampai Mutmainah Tapi Di Sehab Duh Somad Dari Beberapa Referensi Masih Ada Level Rodiyah Rodiyah Ini Makom Ketika Kita Ridho Terhadap Segala Keputusan Allah Orang Yang Ridho Terhadap Segala Keputusan Allah Ini Adalah Orang Yang Mampu Untuk Tidak Lagi Memandang Dunia Ini Penting Ya Kalau Orang Masih Menganggap Dunia Ini Sangat Penting Kemungkinan Dia Susah Untuk Ridho Terhadap Segala Keputusannya Allah Karena Ada Yang Dia Anggap Penting Yang Lain Selain Allah Jadi Orang Yang Makom Rodiyah Ini Orang Yang Allah Yang Nomor Satu Dalam Hidup Nya Levelnya Adalah Level Cinta Kepada Allah Orang Yang Cinta Itu Kan Yang Dicintai Selalu Nomor Satu Saya Abdus Somad Mengilustrasikan Bahkan Orang Yang Dimakom Rodiyah Ini Yang Makro Saja Dianggap Seperti Haram Yang Sunnah Saja Dianggap Seperti Wajib Sunnah Itu Kan Boleh Dilakukan Boleh Tidak Tapi Bagi Para Pecinta Sunnah Itu Kayak Wajib Pokoknya Harus Aku Lakukan Demi Yang Dicintai Yang Makro Makro Itu Cuma Kalau Terpaksa Mau Dilakukan Ya Monggo Tapi Bagi Orang Yang Makro Dianggap Seperti Haram Sudah Karena Aku Benci Itu Aku Tidak Menjalankan Itu Sama Sekali Jiwanya Sudah Jiwa Rodiyah Dua Makom Yang Terakhir Ini Makom Anugrah Dari Allah Yaitu Martiyah Dan Kamilah Martiyah Yaitu Makom Yang Kita Dicintai Oleh Allah Sehingga Batin Kita Bersih Sehingga Amal Kita Ikhlas Sehingga Banyak Anugrah Diberikan Allah Pada Kita Kalau Martiyah Ini Mungkin Level-level Banyak Karoma Banyak Keunggulan Banyak Keutamaan Itu Menunjukkan Kita Diridui Oleh Allah Makom Namanya Martiyah Para Awliya Para khawasul khawas Ini Ada Di Makom Martiyah Jadi Ini Makom Pemberian Dari Allah Allah Yang Mencintai Kita Kalau Tadi Rodiyah Kita Yang Mencintai Allah Puncaknya Adalah Kamilah Kamilah Ini Sudah Tingkatannya Para Nabi Para Rasul Orang-orang Yang Terpelihara Dari Perbuatan Tercelah Karena Allah Sendiri Yang Ngawasi Allah Sendiri Yang Nonton Ini Makom Kamilah Nah Tadi Untuk Proyek Besar Kita Taskiyatu Nafas Ayo Dicermati Kita Ada Di Makom Yang Mana Kita Masih Amarah Atau Sudah Mending Lawama Atau Sudah Lumayan Kita Mulama Atau Alhamdulillah Sudah Mudmainah Lebih Alhamdulillah Lagi Kalau Rodia Lebih Lebih Alhamdulillah Lagi Kalau Mardia Jadi Ini Tingkatan Tingkatan Nafes Kalau Masih Amarah Lawama Mulhamah Masih Butuh Proses Taskiyatu Nafes Dengan Cara Dan Tips Tips Yang Kita Sebut Sebelumnya Nah Ada Satu Lagi Yang Masih Dari Sayrus Salikin Ini Menarik Cara Syekh Abdus Somad Menjelaskan Man Arofa Nafsahu Fakot Arofa Robahu Untuk Menghindari Faham Yang Wujud Dia Yang Ekstrim Ini kan Dalil ini Sering Dipakai Untuk Menyebut Bahwa Allah Itu Ada Dalam Diri Kita Kalau Kita Mengkaji Diri Kita Secara Dalam Akan Ketemu Allah Di Dalam Kita Maka Man Arofa Nafsahu Fakot Arofa Robahu Ini Kalau Tidak Hati-hati Menjelaskan Terus Lahirlah Faham Wujud Dia Tadi Termasuk Wujud Dia Yang Ekstrim Tadi Nah Oleh Syekh Abdus Somad Maksudnya Man Arofa Nafsahu Fakot Arofa Robahu Itu Tidak Begitu Jadi Fakot Arofa Robahu Itu Kalau Pakai Usul Fikih Itu Bukan Mavhum Mu'afakoh Tapi Mavhum Mu'olafah Jadi Bukan Begitu Kita Kenal Diri Maka Kita Kenal Tuhan Tapi Begitu Kita Kenal Diri Maka Kebalikannya Itulah Tuhan Maksudnya Gimana Ini Perhatikan Kalimat-kalimat Dalam Syairus Salik Barang Siapa Mengetahui Akan Nafsunya Miscaya Mengetahui Akan Tuhan Yakni Barang Siapa Mengetahui Akan Nafsunya Bersifat Bapak Niscaya Mengetahui Ia Akan Tuhannya Yang Bersifat Kaya Dan Barang Siapa Mengetahui Nafsunya Bersifat Hina Niscaya Mengetahui Tuhannya Yang Bersifat Mulia Dan Barang Siapa Mengetahui Nafsunya Bersifat Doef Niscaya Mengetahui Tuhannya Yang Bersifat Kuat Dan Barang Siapa Mengetahui Nafsunya yang bersifat lemah niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat kuasa dan barang siapa mengetahui nafsunya yang bersifat baru niscaya mengetahui Tuhannya yang bersifat kodin dan barang siapa dan barang sebagainya dan barang sebagainya itu dan lain sebagainya daripada segala sifat yang lawannya antara hamba dengan Tuhan jadi cara membacanya kalau engkau mengenali dirimu ternyata aku manusia ini lemah kebalikannya berarti Tuhan itu maha kuat oh ternyata aku manusia ini fana kebalikannya berarti Tuhan itu bako karena Tuhan pasti berbeda dengan aku kalau aku manusia ini papa pasti Tuhan maha kaya karena Tuhan pasti jauh berbeda kebalikannya dari aku inilah katanya saya abdu somat cara memahami man arofa nafsa'u fakot arofa robbahu cara biar tidak jatuh pada pemahaman yang wujudnya ekstrim baik itu itu beberapa dari Cyrus Salikin ada banyak silahkan ditelaah kembali tapi teman-teman mohon diperhatikan juga levelnya tadi level kalau sedang belajar Tasawuf menurut saya kita semua hari ini yang ikut ngaji insya Allah levelnya mungkin belum muktati juga mungkin masih pramuk tadi masih level sangat awal karena itu Cyrus Salikin menurut saya silahkan ditelaah serius bagi yang minat kita geser sedikit ke Hidayatus Salikin tadi di depan saya jelaskan Hidayatus Salikin ini semacam adaptasi terhadap Bidayatul Hidayahnya Imam Huzali jadi ini pengantar bagi orang yang mau menempuh Suluk kalau menurut saya Abdus Somad pertama-tama memang kita belajarnya pakai Hidayatus Salikin baru setelah itu belajar Cyrus Salikin baru setelah itu kita melakukan Suluk masuk ke level muktati jadi di dua kitab saya bawa sebagai persiapan kita untuk melakukan Suluk bagi yang minat silahkan dikajikan saya bilang malam hari ini hanya pancingan saja coba kita lihat sedikit beberapa wawasan dari Hidayatus Salikin di Hidayatus Salikin fokus utamanya Hidayatus Salikin nanti ada bagian tentang Akidah bagian tentang ketaatan mungkin fikih kemudian setelah itu baru ngomong tentang kemaksiatan batin kemaksiatan lahir ketaatan lahir dan seterusnya jadi itu untuk membereskan diri kita dulu kita lihat misalnya dari awal ada maksiat lahir nah ini sambil membedah kitab sambil kita berusaha belajar untuk membereskan diri kita maksiat lahirnya mata kalau dari Hidayatus Salikin maksiat lahirnya mata itu secara umum terletak dalam dua hal yaitu melihat yang diharamkan termasuk pemuda atau pemudi yang bukan mahrumnya dengan sahwat ini penting kata-kata dengan sahwat itu cuma untuk lebih hati-hatinya memang mata harus kita jaga kalau dalam bahasa agama Wadul Basur biar tidak melihat hal-hal yang diharamkan termasuk perempuan yang bukan mahrumnya jadi ya semakin banyak kita melakukan maksiat mata ya semakin gelap mata kita padahal mata itu adalah gerbangnya ilmu gerbangnya pengetahuan gerbangnya hidup jadi jangan dikeruhkan dengan melihat yang haram apalagi yang dengan sahwat melihat kalau dalam definisi saya beda dengan terlihat kalau terlihat itu tidak sengaja melihat kalau melihat itu memang sengaja kalau teman-teman kadang-kadang googling melihat gambarnya artis-artis itu kan sengaja apalagi ada tambahan dengan sahwat maka lahirlah maksiat lahir 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 yang kedua maksiat lahir itu melihat orang lain melihat muslim lain untuk maksud menghina dan mencari aib nya jadi bayangkan ya belum menghina belum mencari aib tapi maksudnya saja misalnya kalian melacak jejak digitalnya temanmu ini untuk mencari salah-salahnya dimana nah itu termasuk maksiat lohirnya mata jadi biar kamu bisa posting tentang kejelekan-kejelekannya itu termasuk maksiat lohirnya mata hari ini kan sering kita begitu terhadap kelompok yang tidak kita sukai orang yang tidak kita senangi bahkan mungkin ulama atau ustadz yang kita benci itu kan kita memfollow dia untuk mencari kapan dia salah kapan dia keriru kemudian kamu serang aktivitas mu mencari-cari itu menurut saya termasuk melihat orang muslim dengan maksud menghina dan melihat orang muslim tentang segala aibnya ini termasuk maksiat mata maka ya teman-teman harus hati-hati hari ini memang susah kita menghindari ini tapi kalau kita bisa sedikit tirakat sedikit berusaha untuk menjernihkan pandangan mata kita dari maksiat maksiat itu insyaallah nanti manfaatnya akan kita rasakan selanjutnya ada maksiat telinga maksiat telinga itu ringkesnya jangan mendengar apapun yang dicela oleh syarat misalnya apa mendengar orang hibah mendengar orang ngomong tentang orang lain kejelekan kejelekan orang lain aibnya orang lain kita kan kadang begitu saya tidak ikut ngomong tidak ikut posting tapi mengikuti postingan mendengarkan postingan itu mirip dengan ini mendengar orang hibah saya itu kalau di grup WA tidak pernah komen saya cuma baca saja mengikuti saja orang melecehkan ini orang menghina itu ngerasain ini ngerasain itu ini sama maksiatnya telinga mendengarkan orang hibah kalau memang mampu kurangilah syukur-syukur bisa tinggalkan lah yang seperti itu bahkan Al-Quran kan agak ekstrim mengilustrasikan orang hibah itu orang yang membicarakan aibnya saudaranya itu seperti makan bangkai jadi mendengarkan orang hibah itu maksiat dohirnya telinga mari kita kurangi mendengarkan perkataan kecil dan kotor ini hari ini banyak mungkin atas nama guyon atas nama menjatuhkan orang lain atas nama mewakili kemarahan kita atau kadang-kadang iseng saja untuk menunjukkan bahwa kita ini gaul terus mengekspresikan diri dengan kata apa banyak orang mengekspresikan diri dengan kata-kata kalimat yang mungkin konotasinya tidak bagus dan itu telinga kita sering sekali kemasukan itu kemasukan kata-kata yang kecil dan kotor kata-kata yang tidak bagus tadi itu termasuk maksiat zohirnya telinga jadi teman-teman kalau memang menurut perhitunganmu forum ini akan banyak bertaburan kata-kata yang tidak bagus mending ditinggal saja atau kalau ketemu teman ini mesti kalimat-kalimatnya gak jauh-jauh dari situ ya kalau bisa kalau memang mungkin dijauhi dulu sementara biar apa tidak membuntukkan telingan kita mengeruhkan kejernihan pendengaran kita karena kalau telinga kita terlatihnya hanya untuk mendengar yang tidak penting tidak penting yang buruk-buruk yang kecil yang kotor yang hibah khawatirnya tidak peka lagi untuk mendengarkan kebenaran sama seperti mata tadi kalau matamu tidak enak ya bilangnya matamu kalau penglihatanmu kamu biasakan melihat hal-hal yang tidak penting tidak baik yang maksiat-maksiat dia tidak akan terlatih untuk melihat yang bagus-bagus yang jernih-jernih yang kebenaran kebenaran karena manusia itu kan tergantung apa yang dia biasakan termasuk matanya termasuk telinganya maksiat telinga juga tolong dibatasi untuk mendengarkan hal-hal yang batil atau sia-sia hal-hal yang iseng senda gurau yang berlebihan nah itu termasuk maksiatnya telinga juga mendengar orang yang ngomong tentang yang buruk-buruk tentang kejahatan manusia ayo kita jaga telinga kita biar tidak banyak diisi hal-hal yang kotor dan tidak penting terima 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 kasih.